Informasi pertama, kemarahan api membakar dua rumah di dalam gang yang terletak di Jalan Siam dalam kota Pontiara. Meski tak terdapat korban jiwa dalam kebakaran, namun petugas damkar mengalami kesulitan karena terkendala minimnya sumber air. Walau tak sampai satu jam api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, namun dalam proses pemadamannya, petugas mengalami kesulitan lantaran minimnya sumber air. Pendati kebakaran cukup besar ini terjadi di lokasi padat penduduk dan gang sempit, namun dengan sigap petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api, sehingga api akhirnya dapat dijinakkan. Terlihat beberapa petugas pemadam kebakaran menerobos melewati belakang rumah warga lainnya yang berdempetan dengan bangunan yang terbakar untuk memadamkan api. Sekretaris Forum Komunikasi Kebakaran Swasta, Edy Julkarnain menjelaskan, Peristiwa kebakaran ini diketahui mereka saat api sudah berkobar besar. Akibat kebakaran menghanguskan satu rumah berlantai dua dan satu lagi berlantai satu. Kesulitan itu pertama-tama air, tapi dengan kawan-kawan bahu-bahu, juga dari kawan-kawan pemerintah dari PMP, juga menjelaskan airnya kepada taiki pemadam, Alhamdulillah, dengan segi sama yang baik, Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran yang menghanguskan dua rumah ini. Dari Pontianak, KU Junior Ainews melaporkan.